Begini rekaman Raffi Ahmad saat bantu bayar kredit rumah Jessica Iskandar. Dikutip dari suarasumber.id Jessica Iskandar kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dengan kabar buruk. Dirinya menjadi korban penipuan rekan bisnis. Akibat tertipu rekannya dalam bisnis rental mobil, Jessica Iskandar mengaku kehilangan uang sampai 10 miliar. Alhasil dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan kredit rumahnya tertunggak sampai 3 bulan. Tatkala Jessica Iskandar menjadi bintang tamu acara TVFYP Trans 7. Dirinya mengungkap bahwa tunggakan sudah mencapai 3 bulan. Sekarang nunggak 3 bulan A, kata Jessica ke Raffi Ahmad. Lalu Jessica, Irfan Hakim, dan Mpo Alpa meminta tolong kepada Raffi Ahmad dengan nada bercanda. Seketika itu, Raffi Ahmad menanyakan tunggakan KPR rumah pada Jessica Iskandar. Tak enak hati menyebutkan nominal, Jessica Iskandar lalu menuliskannya di telapak tangan Raffi Ahmad. Yang satu begini, yang satunya lagi begini, jelas Jessica. Wah berat juga, kata Raffi. Sempat terkejut dan berpikir beberapa saat. Akhirnya Raffi Ahmad menyanggupi membantu Jessica Iskandar membayar tunggakan KPR rumah selama 1 bulan. Kalau 3 bulan aku berat ya, sebulan gue bantuinlah, ucah Raffi. Mendengar pernyataan Raffi Ahmad, Jessica Iskandar langsung memastikan kebenaran ucapan dari sahabatnya itu sembari melompat ke girangan. Benar ini semuanya nonton ya, semua yang nonton jadi seksi ya, sahut Jessica. Pada kesempatan itu juga, Jessica Iskandar menyampaikan bahwa tabungannya sudah terkuras habis. Uang hasil kerja kerasnya bekerja dari pagi hingga pagi raib dibawa kabur orang. Sehingga saat ini, Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhag masih terus berusaha memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih.